Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Jawan Youtube Channel kali ini saya akan mereview game yang sangat dibinati dan populer saat ini yaitu Mobile Legends disini saya ingin membahas penggunaan Hero Clean terhadap gamer-gamer pemula atau amatir seperti saya karena saya sendiri juga belum terlalu baik menggunakan Mobile Legends guys karena saya juga baru membangun Mobile Legends ini disini saya ingin mencoba atau melakukan uji coba terhadap salah satu hero yang bernama Clean bagaimana kalau kita gunakan dalam pertempuran dan yang menggunakan game tersebut adalah gamer-gamer pemula seperti saya disini ada skin Clean yaitu Sun and Sand saya coba kita beli dulu guys ya kita gunakan skin Clean yang ini kita coba beli dengan Diamond oke kita beli skin Clean nya oke setelah kita dapatkan guys kita akan mencoba pertarungan dengan Clean oke setelah kita mulai masuk ke mode Rank mode Ranking dengan menggunakan Hero Clean tadi yang kita sudah beli dengan menggunakan skin yang baru apakah kita bisa menggunakan Hero Clean sebut dengan baik nah video juga saya ini sebenarnya masih amatiran dalam menggunakan Hero-Hero di Mobile Legends jadi belum terlalu mahir makanya kita lihat apakah saya bisa menggunakan Hero Clean dengan baik kita coba menunggu player-player lain oke guys sudah lengkap 10 pemain kita coba pilih Clean untuk emblem nya saya gunakan setup dari pemain top player guys ya oke kita akan mulai menunggu sebentar lagi oke guys kita mulai permainan di Mobile Legends ini kita akan menggunakan Hero Clean kita coba ke mid lane ke tengah tunggu disini dulu kita menunggu musuh yang datang oke kita mulai oh ternyata kembakan Clean cukup besar juga damage nya ya dengan satu kali tembakan saja hampir kurang separuh nyawa musuh lawan oke 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 kita cari lagi kita cari musuh lagi itu adalah Lailah kita tembak ya tembak terus sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi ya berhasil guys akhirnya berhasil membunuh satu Hero lawan kita terus maju nah ini kita akan menembak turret milik lawan oh tertembak guys kita coba menyerang lagi para Minion lawan oh dibantu rupanya oke saya turun ke bawah coba lagi menembak turret lawan saya cepat turun ke bawah membantu hero kawan oke tembak tembak berhasil lagi berhasil aku gak kill guys ya hanya dihitung sebagai assist tembak lagi turret lawan oke Minion-minion udah mulai datang oh ternyata Hero lawan juga menggunakan clean kita lihat kita lihat seberapa hebat clean yang dimiliki oleh Hero lawan coba ke tengah dulu ke mid lane lagi oke hajar para Minion harus tembak tembak turret lawan baru satu hero yang baru kita takluk kita coba cari musuh lagi ada Minion lawan tembak sembari dengan tembak Minion kita menambah level pemain level clean kembali tembak turret lawan Minion yang berada bertahan guys ada Laila disana tapi kalau dengan menggunakan Hero Maxman ini saya kurang berani guys ya untuk bertarung satu lawan satu atau fight satu lawan satu untuk Hero Maxman amannya kita bertarung dengan menggunakan Hero-Hero dari teman-teman kita sendiri juga atau bergabung dengan Hero-Hero kawan lainnya karena kalau untuk satu lawan satu atau fight clean ini saya rasa cukup lemah karena dia hanya mengandalkan tembakan dari jarak jauh guys terus kita tembak menambah level kuat dan clean oke berhasil serang lagi para Minion lawan ada Balmon datang membantu kita serang lagi turetnya sambil membunuh para Minion lawan terus sedikit lagi turetnya hancur terus ya hancur guys ada Balmon lawan coba kita tembak dia serangkan clean oke berhasil guys balapun masih itu sebagai asis bukan kill ya tembak lagi tembak lagi para Minion tembak turet lawan oke kita lari dulu kita kembali ke tengah kita kembali ke tengah kembali 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 tembak tembak ini cukup badas sekali tembak cukup untuk mengurangi kalau tidak seperempat nyawa hero lawan ada Balmon disana kita ketengah kita ketengah lagi tembak Minion hancurkan turet lawan oh hati-hati ada hero musuh bersebut di Bilix Mas Max sebagai Max main saya tidak bernegas ya menantang hero lawan setelah satu sebelum bergabung dengan hero kawan kita yang lainnya ada turtle disana coba kita tembak tuh turtle terus kita tembak turtle oh ada mangsa guys kita coba tembak dulu guys full tembak 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 lagi tembak lagi ya berhasil guys tembak lagi turtle berhasil juga kita sekarang bantu kawan-kawan lainnya ke tengah ke mid lane ada minion disana lumayan jadikan mangsa kita cari hero lagi guys kita tembak pada minion ada balmon di belakang oh mau keroyokan kita tak berhubung guys kita bantu kawan terus tembak tembak terus ya sedikit lagi oke berhasil satu tembak lagi balmon sedikit lagi tembak lagi ya berhasil ada minion tembak kemudian par minion par minion ada lain-lain sana tampak lagi lain berhasil juga guys ternyata kalau level kin ini sudah cukup tinggi tembakan cukup kuat juga guys ya wajah saja kalau hero kin ini cukup takuti oleh hero lawan lainnya par minion kita hancurkan dulu tembak turret lawan ada balmon disana kita kejar balmon tembak lagi balmon oh zilong aduh iya ternyata berhasil kita lumpuhkan zilong ya tidak terus push lawan terus push lawan lagi kita cari lawan hero lagi tembak lagi tembak terus kalau skill 2 kin ini cukup ini guys karena dia bisa mengikat lawan dengan rantai sehingga lawan jadi terpaku tidak bergerak sementara kita bisa ketika lawan sebut terikat dengan luas sedangkan skill 1 ini tembakan beruntung yang kuat tembakan clean dengan tembakan beruntung skill 1 ini cukup untuk mengurangi paling enggak 25% dari nyawa musuh hero lawan kita kita tenaga dulu guys kita kembali ke medan pertempuran disini kita berusaha untuk mempush lawan dengan sampai mereka menyerang balik kita hajar dari minion oke berhasil turut lawan kita coba hancurkan dulu berhasil juga kita sudah mendekati ke area base lawan teman-teman coba tembak hati-hati disini tidak terus membang terus tembak ya terus pus lawan sedikit lagi sedikit lagi sedikit base ya aduh mereka menyerang balik guys kena balmon gagal guys paling enggak untuk sejauh ini baru sekali kita kena tembak guys islin baru satu kali clean mati oke guys kita coba kembali lagi ke depan kemenopan pertempuran dengan level 12 seperti ini clean clean juga saya rasa cukup ditakuti oleh hero lawan karena dengan pada saat life sudah meningkat seperti ini kekuatan clean sangat meningkat semua serangan-serangannya yang dilancarkan oleh clean dapat menguras nyawa hero lawan sekitar 25-50 bersenya guys jadi memang dibilang hero ini cukup-cukup berbahaya untuk hero lawan kita kembali menyerang oh disini kita war guys kita tembak kita serang skill 1 oh zilog aduh tewas lagi guys aduh sayang sekali guys kita kembali tewas oke guys kita mulai pulih saatnya pembalasan kita ke depan ah ada milauan guys kita hancur ini bahaya ini karena milau ini sudah mengarah ke bis tempat kita kita ke depan kita coba bantu para hero-hero kawan kita mau kemana ini clean oh disana ada peperangan ada mangsa kita tembak berhasil kita habis tembak minion ada layla kita cukup tembak berhasil juga sedikit lagi kita sampai ke markas ke beast lawan kita tembak guys sedikit lagi tembak terus hajar terus sedikit sedikit ajar terus jangan menyerah sedikit lagi sedikit lagi ya berhasil guys kita menanggap pertempuran guys kita bisa menanggap pertempuran dengan menggunakan hero clean jadi untuk hero clean ini cukup saya rekomendasi guys untuk hero hero untuk gamer pemulai guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya guys